Intro Halo Sobat Wisata, masih di channel favorit Berwisata TV Di episode kali ini, lagi-lagi Berwisata TV mau menyajikan info tentang penginapan recommended yang berada di seputaran kota batu dan kota malam Nah tentunya, penginapan yang dipilih gak sembarangan Seperti apa sih penginapan tersebut? Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa ya, kami ingin berterima kasih kepada Sobat Wisata yang sudah like dan subscribe channel kami Nah buat yang belum, silahkan like dan subscribe channel Berwisata TV Nyalakan juga ya tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update dari kami Sebenarnya, dalam memilih penginapan itu gampang-gampang susah ya Sobat Wisata Bukan cuma mempertimbangkan fasilitas dan harga Lokasi penginapan pun juga perlu kalian perhatikan Kalau mau staycation sih, gak masalah kalau kalian memilih penginapan yang jauh dari keramaya Tapi kalau Sobat Wisata ingin mengunjungi tempat wisata menarik Tentunya akan lebih baik kalau memilih tempat bermalam di lokasi yang strategis Nah kali ini, ada satu penginapan recommended yang harus kalian simak Terutama kalau kalian ingin bermalam dengan nyaman di penginapan yang terletak di lokasi strategis Punya fasilitas memadai, serta memiliki harga yang ekonomis Pastinya cocok buat Sobat Wisata yang ingin liburannya berjalan menyenangkan Tanpa perlu ribet memikirkan beban pengeluaran yang cukup besar Bagi banyak orang, liburan bersama keluarga adalah momen yang istimewa Pasalnya, untuk mendapatkan quality time bersama orang terkasih di hari biasa Memang agak susah untuk dilakukan Maka dari itu, banyak keluarga yang memanfaatkan momen liburan Untuk mempererat hubungan mereka Agar mendapatkan quality time saat liburan keluarga Sobat Wisata tentu harus menyiapkan momen tersebut dengan baik Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain Destinasi, waktu, dan budget Bagi kalian yang memiliki dana melimpah Berlibur untuk mencari suasana baru di luar negeri bisa menjadi pilihan yang menarik Namun, bila kalian memiliki dana yang tidak terlalu besar Banyak kota di Indonesia yang cocok dijadikan untuk liburan keluarga Dan salah satunya adalah kota wisata batu Saat sudah memilih kota berjuluk Little Swiss of Java ini Sobat wisata tentu juga harus mempersiapkan penginapan yang nyaman selama liburan di sana Pasalnya, penginapan merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka menunjang aktivitas wisata Nah, biar suasana liburan tetap intim Penginapan yang lebih privat seperti villa atau homestay Merupakan tempat pilihan bermalam yang tepat Di kota batu sendiri Penginapan jenis tersebut mudah untuk ditemukan Dan salah satu yang cukup recommended adalah Mutiara Regency Homestay 6 Mutiara Regency Homestay 6 beralamat di Jalan Indragiri 2 Kompleks Perumahan Mutiara Regency, Kota Batu Akomodasi ini terletak cukup dekat dengan Jalan Panglima Sudirman Yang merupakan salah satu ruas jalan populer di kota Apel Membuat akomodasi ini menjadi tempat yang menarik untuk pelancong yang hobi makan Pasalnya, beberapa tempat makan hits seperti pupuk bawang resto dan depot flamboyan Berjarak hanya 500 meter dari akomodasi ini Nah, bagi Anda yang ingin berlibur di Jatimpak Group Seperti Museum Angkut, Jatimpak 1, BNS atau Batu Secret Zoo Anda cukup kesana dengan berkendara selama sekitar 10-15 menit Atau jika Anda ingin ke para layang, jarak dari akomodasi ini hanya sekitar 7 km Nah, soal tarif, akomodasi ini cukup affordable untuk wisatawan yang membawa keluarga Permalamnya, sobat wisata cukup membayar tarif sebesar 850 ribu rupiah Tarif tersebut hanya berlaku saat normal season-nya Sedangkan untuk peak season, tarifnya dapat naik sesuai ketentuan pengelola Walaupun tarifnya affordable dan lokasinya strategis Akomodasi ini tetap dilengkapi fasilitas yang cukup komplit Saat menginap, kalian bisa menemukan LED TV dengan saluran TV kabel Ruang tamu, sofa, kulkas, lemari es, microwave, peralatan dapur lengkap Tempat parkir, teras, dan 2 unit kamar mandi lengkap dengan water heater Selain itu, ada 3 unit kamar tidur yang nyaman Dengan fasilitas seperti lemari, kasur, gorden, dan colokan listrik Nah, setelah melihat rekomendasi tadi Dan kalian merasa tertarik untuk menginap di tempat ini Sobat wisata bisa langsung datang ke alamat yang telah dijelaskan sebelumnya Atau kalian juga bisa memesan melalui salah satu situs booking online Atau bisa juga dengan menghubungi nomor telepon ini Tunggu apa lagi? Segera reservasi Mutiara Regency Homestay 6 sekarang sebelum full book Mutiara Regency Homestay 6 pastinya layak dan bakal bikin kalian nyaman selama menginap Dan kalian pasti bisa mengunjungi lebih banyak destinasi wisata menarik di Kota Batu Dan akhirnya kita sampai di penghujung episode Tuntasudah Berwisata TV memberikan sajian penginapan recommended buat kalian Penginapan ini bisa kalian pertimbangkan nanti kalau mau liburan ke Kota Batu Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like dan tinggalkan komentar ya Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang penginapan yang barusan kami bahas Selanjutnya silahkan share video kami di sosmed kalian Ajak teman-teman ya buat subscribe channel Berwisata TV Agar kami bisa terus menyajikan ulasan menarik buat kalian Oke Sobat Wisata Waktunya Berwisata TV mundur dulu Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton